Intro Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo menandatangani kerjasama antara KPK dan Polri untuk memberantas korupsi. Satuan lalu lintas Polres Rembang membentuk set gas quick response, penanganan kemasyatan, dan kecelakaan lalu lintas jelang Natal dan Tahun Baru. Kapolda Maluku Irjen Polisi Lotaria Latif memberikan penghargaan kepada tiga personil Direkturat Pol Airut Polda Maluku. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 5 Desember 2023. Selain tiga berita antama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibn Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menandatangani kerjasama antara KPK dan Polri di bidang koordinasi dan supervisi untuk memberantas korupsi. Penantatanganan antara kedua instansi tersebut dilakukan pada Senin 4 Desember 2023 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah KPK dalam menegakkan hukum, terutama tindak pidana korupsi. Bagian dari notasi pahaman yang sudah ada. Ini menjadi komitmen kami, Polri, untuk terus mendukung terkait dengan kerja-kerja, langkah-langkah KPK Republik Indonesia dalam menegakkan hukum, khususnya di bidang tidak pidana korupsi. Dan ini merupakan komitmen kami untuk terus bersinergi, terus mendukung termasuk tentunya kami pun juga siap untuk berkoordinasi dan juga disupervisi terhadap hal-hal yang memang menjadi ranah dan kewenangan KPK. Ini menjadi sangat penting buat kita dan juga buat masyarakat khususnya bahwa kita semua, KPK dan Polri, betulnya terus berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terkait dengan tidak pidana korupsi, bagaimana membangun sistem, bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum yang harus dilakukan, apabila memang tindakan tersebut harus kita lakukan. Dan ini merupakan bagian dari program kita untuk terus menciptakan budaya. Pemirsa Korps Primo Polri melaksanakan upacara pelantikan Komandan Detasemen Markas kepada AKBP Abdul Fitri yang secara resmi menjabat sebagai Dandema Korps Primo Polri, menggantikan pejabat sebelumnya, Yanni Kompol Sakimin yang memasuki masa purna tugas. Pelantikan Jabatan Komandan Detasemen Markas, Dandema Korps Primo Polri berlangsung di Gedung Kinung Pratidina Mako Primo Cimenggis Depok, Jawa Barat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Dandkor Primo Polri Komjen Polisi Imam Widodo. AKBP Abdul Fitri dilantik sebagai Dandema Korps Primo Polri berdasarkan surat telegram nomor ST, garis miring 290, garis miring 9, garis miring CAP, garis miring 2023, tanggal 31 Oktober 2023, dan menggantikan pejabat sebelumnya, Yanni Kompol Sakimin yang memasuki masa purna tugas. Rotasi Jabatan merupakan sebuah proses alami pada sebuah organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Organisasi kita yang membentukkan orang-orang yang membentuk sesuai dengan organisasi. Tinggal, mereka bukan siapa-siapa yang kita kenal adalah keluarga kita yang mencuncahkan. Tidak usah keras, yang sejukkan kepada kekuasaan, 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 kekuasaan. Hanya kita jauh yang mencuncahkan. Turut hadir pada kegiatan ini dan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada AKBP Abdul Fitri, yakni diantaranya dan Pas Pelopor, Brigadir Jenderal Polisi Waris Agono, dan Pas Gegana, Brigadir Jenderal Polisi Reza Arief Dewanto, para pejabat utama Korps Brimopori, Dan Men, dan Sat Jajaran, serta Ketua Bayangkari PG06 beserta pengurus. Tim Humas Korps Brimopori melaporkan untuk Kori TV. Tetap bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.